Jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Tanjung Jepung Parat bersama tim gabungan menggelar razia kendaraan khusus angkutan parang. Dari hasil razia gabungan selama 3 hari ini, ada puluhan kendaraan yang terpaksa ditilang karena surat kir uji kendaraan mati. Jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Tanjung Jepung Parat bersama tim gabungan menggelar razia kendaraan khusus angkutan parang. Razia ini dilakukan untuk menindak kendaraan roda 4 atau angkutan parang yang dianggap tidak mematuhi aturan, terutama mengenai surat kir yang masih berlaku. Dari razia kendaraan yang dikelar selama 3 hari berturut-turut ini, personil gabungan yang terdiri dari Dishuk, Satlantas, Bores, Tanjung Jepung Parat, dan Denpom tampak memberhentikan kendaraan angkutan parang guna menanyakan dokumen surat kendaraan serta uji kir kelayakan kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jepung Barat Syamsul Johari mengatakan, razia operasi gabungan Jelang Nataru ini kerap dilakukan setiap tahunnya, terutama di penghujung tahun dan menyambut Natal dan Tahun Baru. Sasaran razia gabungan kali ini difokuskan pada kendaraan angkutan parang, truk, dan damtrek. Sasaran razia kendaraan angkutan parang dan pengumpang tahun 2003 dalam rangka menyambut hari Natal tahun 2003 dan tahun 2004. tim gabungan yang terdiri dari Sub Dempong dan juga Salantas, Bores, Tanjung Jepung Barat, serta di Sub Kabupaten Jepung Barat, dan personil kurang lebih sekitar 35 orang telah melaksanakan razia. Razia mulai tanggal 28 November 23 sampai tanggal 30 November 23. Lebih lanjut, Syamsul menampakkan operasi gabungan razia angkutan parang ini juga bertujuan meminimalisir angka kecelakaan berlalu lintas yang disebabkan kendaraan angkutan parang, yang dinilai tidak layak jalan atau beroperasi, namun tetap berjalan atau beroperasi mengangkut parang. Dengan pelaksanaan razia tersebut, agar supaya kepatuhan para pengguna kendaraan, terutama supir angkutan parang penumpang, agar mematih undang-undang nomor 22 atau 29 tentang LAJ, bahwa setiap 6 bulan sekali wajib melisanakan uji berkala kendaraan motor, supaya kendaraan tersebut layak dan layak untuk beroperasi di jalan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.